Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Harian tentang Asmara ya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Aku Arius! Ini ada Pekok Bon, perjalanan panjang yang melelakan tentang asmara mulai ada tanda-tanda hal baik. Ini ada Tenok Pentaklus, ada Kebahagiaan Keluarga. Ada Seven of Pentaklus, ada Tujuh Koin Mask. Kelelanan Anda mulai terbayar, ada hasil yang mulai berdatangan. Peace, guys! Ini ada Ten of Cup, ada 10 piala bertaburan di antara pelangi. Ini simbol-simbol hal baik, simbol-simbol akan ada kabar gembira kebahagiaan asmara. As of Pentaklus, ada Kartu Keberuntungan Tentang Asmara. Ini ada The Moon, hati-hati hal kecil kadang jadi masalah. Jaga perasaan pasangan baik-baik. Arius! Ini ada Ten of Worn, seseorang menaiki tangga istana membahas 10 tongkat dan berhampir selesai. Perjalanan panjang yang melelahkan berat tentang asmara mulai ada harapan baik. The Emperor, ini simbol-simbol untuk menenangkan diri, jangan terpancing emosi dengan omongan-omongan pasangan yang membuat emosi. The Fool, hati-hati, di depan ada jurang yang sedang dimabuk asmara, hati-hati, tidak boleh berlebihan. Taurus! Ini ada Connect of Cups, seorang kesatria datang membahas piala. Ini simbol-simbol akan ada kebahagiaan yang datang. Ada orang yang jujur dalam kehidupan Anda. Three of Worn, seseorang memandang laut lepas. Ini disarankan untuk melepaskan beban pikiran, jangan terlalu mengekang pasangan. Ini ada Two Oxford, seseorang tutup mata, tutup telinga, memegang pedang. Ini artinya ada sebuah perasaan untuk menenangkan diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Gemini. Ini ada two of pentacles, dua koin mas, tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda. Ini pesan untuk lebih menyeimbangi pasangan, tidak boleh egois, harus saling mengalah. Four of pentacles, ada dua, empat koin mas, digambarkan seseorang sedang istirahat. Ini ada simbol-simbol, mulai ada tanda-tanda kenyamanan, kebahagiaan, asmara. Queen of pentacles, seorang ratu membawa koin mas besar. Ini simbol-simbol keberuntungan, digambarkan duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran. Cancer. Ini ada si Coxwood, seseorang sedang terumbang ambing di tengah lautan. Ini ada cobaan asmara, hubungan jarak jauh. Ini kadang sering terjadi masalah. Newwood, kartu keberuntungan, hoki dari alam. Digambarkan seorang wanita, digambarkan ibu pertiwi memegang dua tongkat. Ada kepala manusia, burung. Kerbau, singa ini simbol-simbol hoki dari alam tentang asmara. Two of cup, ada kebahagiaan yang datang. Ada seseorang yang akan membahagiakan Anda. Leo. Ini ada peko pentacles, seorang wanita membawa koin mas besar. Ini simbol-simbol ada keberuntungan. Ini ada egg of cup, digambarkan seseorang mau pergi ke gunung. Ada delapan piala, ini ada kebahagiaan. Harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Pergi ke gunung itu simbol-simbol pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maisa. Orang zaman dahulu. The Chariot, digambarkan keseimbangan. Pandai-pandai menjaga perasaan. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Harus saling mengalah kuncinya. Virgo. 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 Ini ada nine of cup, ada sembilan piala. Digambarkan seorang wanita sedang memandang sembilan piala. Ini simbol-simbol hal baik. Ada tanda-tanda kebahagiaan yang datang. Justice, simbol hakim. Membawa pedang, membawa timbangan pedang. Simbol perasaan ketajaman pikiran. Timbangan, simbol keseimbangan. Tidak boleh menyinggung perasaan pasangan. Harus hati-hati ya. As of cup, ada kebahagiaan. Ada piala, ada merpati. Ini simbol-simbol cinta kasih ada kebahagiaan dalam asmara. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pihak idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Libra. Ini ada King of Pentacles, orang raja membawa koin mas. Ini akan datang kebahagiaan dari kebijaksanaan Anda dalam menghadapi masalah pasangan. Ini ada Death. Death ini simbol perubahan besar. Ada metamorfose kehidupan akan ada perubahan besar dalam kehidupan asmara Anda. Ini ada Five of Pentacles, ada ujian kesetiaan. Digambarkan dua orang berjalan di tengah hujan salju. Kalau Anda bisa melewati ujian kesetiaan ini, ada kebahagiaan. Ada lima koin mas menunggu. Akan ada rezeki yang gampang. Skorpio. Ada Enda Hermit. Enda Hermit ini simbol secerca harapan. Digambarkan pak tua berjalan di tengah malam membawa lampu. Ada harapan baru tentang asmara Anda. Si Kopkap ada orang yang tulus menyayangi Anda. Mungkin Anda tidak menyadari. Ini Anda terlihat suek. Ada Knick Oxford, seorang kesatria pergi ke medan perang. Ada seorang kesatria, orang yang berjiwa baik, yang benar-benar sayang ke Anda. Tanggung jawab, dia mengejar-ngejar Anda. Tapi Anda ini terlihat tidak merespon. Sagittarius. The Jasmine, kabar gembira. Malaika turun ke bumi menutup rompet disambut kabar gembira. Penantian panjang yang melelahkan tentang hubungan asmara yang kadang jatuh bangun turun naik hubungannya. Ini ada tanda-tanda kabar gembira. Temeran, simbol wanita bersayap putih di pinggir pantai, kaki satu di laut, kaki satu di darat. Menumpahkan air ke cangkir. Hati-hati jaga perasaan pasangan Anda ya. Ini menumpahkan air ke cangkir yang lain itu simbol menjaga perasaan. Air laut simbol hubungan yang akan semakin membaik ketika bisa menjaga perasaan. Ini ada The Magician, akan ada keajaiban. Digambarkan seorang Magician mengangkat tangan ke atas. Akan ada keajaiban dalam asmara Anda. Bahkan rezeki akan membaik ketika hubungan semakin baik. Ada angka delapan di atas kepala. Itu simbol tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Perjuangan Anda mulai membuahkan hasil. Harus semangat. Capricorn. Ini ada Queen Okwon. Sebuah situasi seorang ratu duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Ini simbol-simbol akan ada tanda-tanda kenyamanan, kemapanan. Ini ada Five of Wands. Ini ada sebuah konflik dalam asmara Anda. Hadapi dengan kepala dingin, jangan terpancing emosi. Ini ada Five of Swords. Seseorang memanggul pedang. Ini ada tanda-tanda kemenangan. Ada orang yang tidak senang dengan kebahagiaan Anda. Ada orang yang iri. Dua orang membelakang itu simbol orang yang tidak senang. Begitu Zodiak hari ini tentang asmara. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini. Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi. Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati. Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.